Halo Sobat Sawit Indonesia, saya baru membeli lahan di lahan agak berpasir ya, bekas galian, dataran ini tadinya agak tinggi, jadi dipakai untuk mengurup jalan di tempat lain. Nah, ini kebetulan saya sudah membeli luasnya sekitar 11 etar lebih, saya beli dari 2 pembeli, dari 2 penjual, mari kita lihat sekelilingnya ya. Nah, lahan ini sebagian besar sudah ditanami sawit, bibitnya topas, topas satu, hanya saja karena tidak dirawat, jadi tumbuh kembali tanaman-tanaman liar. Nih, kita lihat nih, nah ini lahannya ya, kiri-kanan ini ya, berada di, menghadap timur kita, tuh ada sawit, ini nggak terurus sih, nggak pernah dirawat. Tah, pemiliknya ini mungkin kurang modal kali ya, kita nggak tahu juga sih, cuman saat ini lahan ini sudah saya beli dan saya akan rencanakan sesuatu terhadap lahan ini. Itu ada tanaman di, agak berpasir, sepertinya tekstur tanahnya ini keras, ada juga yang lembek sih, kalau kandungan airnya di beberapa tempat, cukup, cukup lumayan, mendukung lah, 1 meter lebih baru dapat air, tapi beberapa tempat ada yang setengah meter, sudah dapat air, jadi agak rendah ini. Ini, ini, nah itu ada tanaman sawit juga, benihnya topas satu, nggak terawat nih, umurnya katanya sih sudah 2,5 tahun lebih lah, tapi masih begini aja perkembangannya, maklum nggak pernah dirawat. Ini akan saya ganti tanaman ini, saya rencanakan sih begitu. Tuh, tandus ya, nanti saya rencanakan banyak-banyak pupuk organik dulu di awal. Benar-benar nggak dirawat, sehingga tanaman liar jadi tumbuh untuk pohon-pohon sudah pada tinggi-tinggi, mau nggak, mau ini harus dibersihkan. Nah, ini bagian barat nih, lembah sih. Sudah tertanam juga nih, sebagian besar. Kumburnya sih ada 4 tahunan, sekitar 4 tahunan, tapi masih begini nih, daun kuning-kuning. Ada juga sih yang udah berbuah nih, tadi sih sempat kita turunkan beberapa tandan itu, satu tandan itu sudah ada sekitar 11 kilo. Cuman karena penanamannya tuh nggak teratur, jadi saya akan tumbangkan juga nih semua nih, saya rencanakan dengan pohon-pohon baru. Begitu sobat, nanti diikuti ya channel ini, subscribe, komen, makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!